Intro Ya kita masih di jalan menuju area Fatikan Kita sekarang sekali lagi melewati jembatan Sebenernya sih kalau lihat jembatan-jembatannya mirip-mirip bagian ini mirip-mirip kota Paris Seperti kita bisa lihat Ini agak mirip Memang mungkin kota-kota besar di Eropa itu cenderung dibuat di sekitar sungai Karena dekat dengan sumber mata air jadi secara logika mungkin lebih layak untuk orang-orang untuk tinggal Nggak tahu seberapa lama lagi ke Fatikan Kayaknya nggak akan jauh Sebentar lagi nyampe Oh ada burung Halo Dia makan apaan tuh? Makan es krim Jadi musim panas juga Buat burung juga kepanasan Jadi dia makan es krim juga Aku tahu Kata-kata 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 Oke, kita udah nyampe di area Patikan Lumayan, sangat banyak orang, lumayan sangat, sangat banyak orang Memulai ngantri Masuk ke area Patikan Sedikit informasi mengenai Kota Patikan yang saya tahu Sebenarnya ini bukan sekedar kota Tapi juga negara Ini negara khusus Mungkin seperti Monaco Sepertinya seperti itu Yang kota ini dipimpin oleh Pusku Proma Katanya juga ini kota Independen Yang paling kecil di dunia Saya gak nyangka antriannya bakal sebanyak ini Wow, banyak banget orang turis Pertama memang ini lagi musimnya liburan Seperti ini, lihat antriannya Apakah kita bisa beli tiket sekarang untuk masuk hari ini Jadi, bagaimana? Jadi, bagaimana? Katar pos pakai kantor Oh Jadi, para wanita nanyain tiket Ternyata ini katar pos Ternyata ini katar pos Blak pos, udah jelas itu sangat katar pos Jadi, untuk masuk ke area Vatikan Sebelah sana Antrinya mulai dari daerah Dari sini Bayangkan butuh berapa jam untuk antri Untuk masuk ke sana Ya, kita lihat aja nanti Tapi ya, ada cewek ini Ibu-ibu Dia nawarin tiket untuk langsung Tanpa antri Gak tau harga tiketnya berapa Di mana-mana Di mana-mana Ada calok Sekarang saya mau cari istri saya sama adik-adik saya kemana Wah, keren Polisinya menggunakan BMW Elektrik Terima kasih Oke, akhirnya kita masuk ke kantrian Walaupun channel panjang ternyata lumayan cepat Kita udah setengah jalan Mungkin Ya, gak sampai 10 menit Kita udah bisa masuk ke area Kepatikan Oke, akhirnya Kita udah mulai masuk ke area Kepatikan Tapi kita kayaknya akan masuk dulu ke gereja Yang bernama gereja Apa yang namanya Sambas Silikon Ini Ini Bagian depan dari gereja Ini Basilika Ya Namanya Basilika Panasnya Ini Panasnya Ini kayaknya mataharinya kayak diubun-ubun Oke Kiri Ke bagian gereja Basilika Ke makam Ke makam Giovanni Polo Mungkin Post Post kedua Kayaknya Ke kanan Sepenir Kayaknya kita langsung ke kiri aja dulu Kita lihat Oke Kita sudah di bagian dalam dari gereja 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 Katanya gereja ini adalah gereja yang paling Salah satu gereja yang paling besar di dunia Tapi sepertinya ini dipakai untuk ibadah hanya waktu-waktu tertentu Jadi ketika hari liburan seperti ini Misatawan dari bagian macam negara Boleh masuk untuk lihat-lihat Gaya asistruktur di bagian dalam yang memang sangat cantik sekali Betul-betul Wow Terima kasih Bersambung Oke, kita baru saja makan di Pasta Kuita, lumayan murah, porsinya juga banyak, jadi kalau mau makan hemat tapi murah dan enak di Roma, ini tepat ya, di sekitar Patikan ya, gak jauh ya di Patikan ya, sekitar 5 menit lah jangkannya. Terima kasih sudah menonton!